Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Organ tubuh manusia diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Meski punya fungsi yang sama, bagian tubuh manusia satu sama lain bisa berbeda. Besar kecilnya organ tersebut biasanya menyesuaikan dengan ukuran tubuh si empunya. Namun, ada beberapa orang yang memiliki organ tubuh melebihi normal. Bahkan, dinobatkan sebagai pemilik organ terbesar atau terpanjang di dunia. Seperti beberapa orang yang akan kita bahas pada video kali ini. Kim Goodman Apa reaksi kalian jika dipelototi oleh seseorang? Takut atau mungkin kesal? Bagi kalian yang penakut mungkin akan bertambah ngeri melihat bola mata Kim Goodman yang terlihat menyaris keluar saat melotot ini. Kim Goodman dapat membuat tonjolan bola matanya keluar sepanjang 12 mm. Pada tahun 2004 lalu, dia dimasukkan oleh Guinness World Record dalam kategori untuk penonjolan bola mata paling jauh. Semenjak bola matanya bisa keluar, dia sering diundang dalam sebuah acara televisi dan telah berkeliling dunia. Dia telah mengunjungi lebih dari 5 negara. Mata menonjol bukanlah sesuatu yang dilakukan Kim setiap hari. Tetapi, sesekali matanya akan keluar dari rongganya hanya ketika dia mau. Unik ya? Mikel Ruffinelli Seorang perempuan dari Los Angeles, Mikel Ruffinelli, sangat bangga memamerkan pinggul dan bokong besarnya. Dengan keliling lebih dari 254 cm, ia pun dinobatkan sebagai pemilik pinggul dan bokong terbesar di dunia. Mikel dikatakan makan sebanyak 3.000 kalori setiap hari untuk memastikan pinggul dan bokongnya kekal dengan ukuran seperti itu. Tapi guys, punya bokong besar membuat ibu empat anak ini harus berjuang melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti melewati pintu, naik mobil, dan juga pesawat. Karena memiliki tubuh yang subur dengan berat badan 190,5 kg, ia pun harus membayar dua kursi di pesawat, dan butuh kursi yang kuat di rumahnya. Adriano Lewis Wanita asal kota Michigan, bernama Adriano Lewis ini memiliki lidah sepanjang 10,1 cm. Wanita ini tidak sekedar bangga punya lidah panjang. Lewis juga melatihnya untuk melakukan banyak trik-trik aneh. Sebenarnya, dulu ia sempat kurang pede melihat lidahnya. Tapi, lama-lama wanita ini sedar bahwa lidahnya ini adalah suatu berkat. Ia lantas melatih lidahnya untuk melakukan beberapa trik. Lidah panjangnya itu bisa menekuk, menjilat siku, hingga menggapai kelopak matanya sendiri. Bahkan ketika duduk di bangku SD, ia tak sungkan melibaskan lidahnya ke wajah teman-temannya yang mengganggu dia. Sehingga, si temannya pun kapok dan tak datang mengganggunya lagi. Dorma State Di beberapa kasus operasi plastik, perempuan memilih menambah implan pada buah dada atau payudaranya agar terlihat besar. Namun, sebesar apapun payudara perempuan itu, akhirnya tentu masih lebih dan besar milik perempuan yang satu ini. Payudara Norma State, alami, bukan operasi dan bukan bagian dari penyakit. Norma State adalah pemegang rekor payudara terbesar di dunia dan tercatat secara alami di Guinness World Record. Norma, wanita dari Atlanta, Georgia ini sangat bahagia dengan payudaranya yang menurut sebagian orang besar dan sangat-sangat besar. Robert Persing Wadlow Robert Persing Wadlow lahir di Elton, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 22 Februari 1918. Dia adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Wadlow kadang dipanggil raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Wadlow sendiri mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kilogram pada umur 22 tahun. Tubuhnya yang besar dan terus bertambah tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertropi di hipofisis yang menyebabkan tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan di dalam tubuh. Sehingga pertumbuhan Wadlow terus terjadi. Sejak tahun 1937, Wadlow telah memecahkan rekor sebagai manusia tertinggi di dunia. Sepatu yang pernah Wadlow kenakan masih tersimpan di beberapa tempat di Amerika Serikat, termasuk Museum Sejarah dan Seni Alton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.